Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa salah satu rangkaian ibadah haji yang wajib dilakukan oleh umat muslim adalah melempar jumroh. Nah ini dilakukan jamaah setelah wukuf di Arafah dan Mabit atau menginap di Musdalifah. Berikut ini kami tampilkan informasi fakta mengenai lempar jumroh ini. Kita yang pertama akan mencermati mengenai sejarah lempar jumroh ya. Menurut buku sejarah ibadah yang disusun oleh Syahruddin El Fikri, kegiatan melempar batu-batu kecil pada tiang Jamalot ini dilakukan untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Di masa lampau ketika dirinya dihasut oleh iblis untuk melanggar perintah Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Namun ketika itu iblis berusaha untuk menggoda dan menggagalkan Nabi Ibrahim agar mengurungkan niatnya menyembelih sang putra. Nabi Ibrahim yang teguh pada pendiriannya mengambil tujuh buah batu dan kemudian melemparkannya kepada iblis. Lemparan pertama itu dinamakan dengan jumroh ula. Nah hal tersebut menjadikan lempar jumroh kemudian dilakukan turun-temurun ketika ibadah haji sebagai simbol kemenangan manusia melawan godaan iblis yang terkutuk. Pemirsa melempar jumroh merupakan salah satu wajib haji jumroh akobah merupakan lempar jumroh terbesar. Jumroh yang sedang disebut dengan wushto dan yang terkecil disebut dengan jumroh ula.